Hai guys ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan ada pisang ambon sekitar 700 gram ya kemudian di sini ada telur ukuran kecil ya 4 putih kemudian di sini ada bubuk sekitar 100 gram di sini ada tepung ya tepung roh rendah ya sekitar 80 gram dan disini ada gula pasir sekitar 200 gram minyak makan ya atau minyak sayur sekitar 160 ml boleh pakai olive oil dan di sini ada garamnya garam 1 sendok teh kemudian di sini juga ada baking powder dan baking soda ya kemudian di sini ada choco chips untuk taburannya nanti ya guys nah eh di sini semua bahan-bahannya yang pertama-tama nanti aku lumatkan pisangnya dulu Oke semuanya di sini sudah lengkap dan nanti untuk cetakannya saya pakai cupcake ya Oke ikuti terus ya guys campur dulu semuanya bubuk coklat tepung beserta dengan baking powder dan baking soda kemudian aduk rata ya Nah udah seperti ini sisihkan sekarang aku akan lumatkan pisang ambon ya di sini ambonnya sudah terlalu matang jadi ini nanti kira-kira dia encer ya guys Nah nanti ini adonannya aku bagi dua ya guys satu original satu yang coklat oke nah oke nah terus aku campurkan gula pasir telur dan minyak aduk rata setelah nanti ini sudah tercampur rata ya aku masukkan nanti ke dalam adonan yang pertama tadi ya yang masukkan ke dalam adonan tepung oke seperti ini sudah teratu teraduk dengan rata tercampur dengan rata nah sekarang aku akan masukkan ke dalam adonan tepung kadi setengahnya aja ya guys ngadonnya jangan terlalu lama ya nanti bisa mengakibatkan adonannya jadi bantet atau berat ya guys hanya seperti ini aja pelan-pelan saja ngaduknya oke akan aku masukkan ke dap kek muffin ya guys nantinya dan aku tambah di sini coklat chips kalau kalian tidak mau tambahkan coklat chips enggak papa tak usah pakai juga nggak masalah ya guys tergantung selera oke saya masukkan ke kakek nah berikut nanti adonan yang terakhir ya yang sisanya tadi itu kan tadi tak ada kita masukkan tepung ya nanti aku disitu akan tambahkan di sini tepung 4 sendok makan beserta dengan bikin powder dan baking soda sekitar 1 sendok teh ya guys dan seperti tadi diaduk dengan pelan-pelan saja nah ini aku masukkan ke dalam kek muffinnya oke seperti ini dan sekarang suhu 175 derajat celcius api bawah selama 15 menit pertama kemudian aku akan oven selama 40 menit ya guys wah tadi ada 24 hasilnya ya dapatnya sekarang aku akan oven ya ini ovennya sudah panas oke suhu 175 derajat celcius selama 40 menit tentunya kalian pahami oven kalian ya nah guys sudah mengembang dengan sempurna nah untuk cara tes kematangannya kalian tusuk pakai lidi jika tidak ada yang lengket ya seperti ini jika tidak ada yang lengket berarti keknya sudah matang ya guys oke mantap ya guys sekarang akan aku keluarkan dari oven ya hasilnya sudah selesai guys aku dingin dulu ya kerap aku pindahin dulu semuanya ini hasilnya enak manisnya tidak terlalu manis ya pas bulannya tapi kalau kalian rasa agak kemanisan boleh dikurangin lagi nah guys oke ini yang kedua yang keduanya tadi yang coklat juga pas enak dan tentu lembut ya guys kalian tidak akan nyesel deh coba nya jika pisangnya kalian ada yang kematangan nah kalian boleh buat seperti ini guys anak-anak pasti suka deh oke oke yang original ya tanpa coklat tuh teksturnya lembut pisangnya juga enak ya nah kalian harus cobain di rumah ya begitu juga yang coklat hasilnya juga bagus ya guys coklatnya aku coba puka nah ini seperti ini coklat chipsnya juga kelihatan ini sangat nikmat guys ya oke kalau ada pisang yang sudah kematangan kalian jangan dibuang kalian boleh buat seperti ini jadi cake deh ya jadi bolu ya oke guys okay ya yeah ya Terima kasih.